Intro Hai sweet lovers ketemu lagi sama aku Putri Wiranti Nah sekarang aku mau buat apa ya hari ini? Sebentar ya aku pikirin dulu Intro Aha aku tahu mau bikin apa Gimana kalau kita bikin buttercream Hmm udah pernah sih waktu itu aku bikin buttercream Tapi kali ini kita bikin yang tipenya beda Yaitu Swiss meringue buttercream Langsung aja let's get cooking Nah apa perbedaan resep buttercream ini Dengan resep buttercream aku yang sebelumnya Nah kalau sebelumnya kita bikin itu basic buttercream Atau yang bisa dibilang buttercream Amerika katanya Jadi cuman butter sama icing sugar atau gula bubuk Terus kita kocok sampe ngembang Kalau ini sesuai dengan namanya Kita akan bikin buttercream pake mereng Jadi base nya itu adalah mereng Atau yang disebut mereng itu adalah putih telur dan gula Yang kita kocok sampe mengembang Tekniknya nanti kita akan panaskan di atas dan meri Nah sebelumnya aku mau kasih tips lagi nih Supaya merengnya ini nanti ngembang Aku akan oles bowlnya pake sedikit cuka Ini supaya ngilangin Kalau-kalau si bowlnya ini tuh ada bekas-bekas Kudang telur atau bekas-bekas fat lainnya Yang bisa bikin mereng nggak ngembang Cuma ngastiin aja kita lep sedikit kayak gini Nah selanjutnya kita langsung masukin putih telur Gula Kita aduk pake ballon whisk Kasih garam juga dikit Terus kita kocok di atas air yang mendidih atau ben meri Sampai dia gulanya itu larut Oke Kita dan meri atau panasin si putih telur dan gulanya Sampai gulanya larut Jadi pas kita cobain kayak gini Udah nggak kasar lagi Jadi gulanya udah larut semua Akan terasa hangat Lebih panas dari suhu badan kita Kalau pake temperatur di sekitar 65 derajat Tapi nggak panas banget Kalau panas banget berarti udah di atas 65 Tuh nggak nyaman kita pegangnya Oke Kalau udah kayak gini Kita langsung Masukin ke dalam mixer Kalau mau pake hand mixer atau mixer tangan Di sini langsung juga boleh Memixer lagi sampai mengembang Kita kocok sampai dia agak dingin Nah kalau merahnya udah dingin Kita bisa pegang dari bawahnya Dia suhunya udah sama kayak badan kita Sekarang kita masukin butternya Tapi masukinnya sedikit-sedikit ya Kayak sekitar 1 sendok makan tiap masukin Oke butternya udah dimasukin semua Awalnya dia teksturnya nggak langsung ngembang banget Dia mungkin akan turun dulu Atau agak sedikit supi Tapi nggak apa-apa Karena emang prosesnya kayak gitu dulu Kita kocok lagi minimal 5 menit dengan high speed Habis itu dia baru fluffy banget Oke lanjut ya 5 menit Oke udah jadi Nih ya Teksturnya seperti ini Fluffy banget Nih jadi buat kalian yang nggak terlalu suka manis banget Ini tuh salah satu pilihan untuk buttercream yang fluffy, ringan, dan nggak terlalu manis Kalau di resep aku yang sebelumnya Itu memang dia gampang bikinnya Tapi agak lebih manis dari ini Karena nggak bisa dikurangin gulanya Karena ini kita pakai mereng base Kayak tadi Jadi dia Bodinya itu Nggak cuma gula aja Tapi ada si merengnya juga Kayak tuh Jadi fluffy Tapi nggak terlalu manis Nanti setelah ini Aku akan kasih juga Resep untuk Italian mereng Itu adalah jenis mereng yang satu lagi Yang agak sedikit lebih susah Tapi lebih enak juga Mau nggak? Coba deh komen deh di bawah Kalau misalnya emang mau Nanti aku bikinin juga Nah untuk ini nanti bisa langsung diwarnain Dan bisa dijadiin apa aja deh Mau jadi hiasan cupcake Mau jadi icing kue Mau jadi apapun bisa Gemai Lucu banget ya Super fluffy Dan dia tuh soft Karena bulanya itu tadi ada cair Jadi bener-bener smooth banget Nah kalian untuk mau lihat resep lengkapnya Bisa di description box di bawah ya Dan kalau mau dibuatin resep-resep Basic-basic pastry Kayak gini lagi Boleh juga request Tulis aja mau dibikinin apa Dan jangan lupa like dan subscribe juga Sampai ketemu lagi resep-resep Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax